Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu merasakan bahwa dua lagu pujian yang disampaikan tadi adalah lagu yang sangat-sangat indah. Dari sisi penggubahan, Kedua lagu ini dengan melodi yang sedemikian rupa digubah menjadi satu musik yang begitu indah di dalam satu keseluruhan gubahan. Ini merupakan satu prestasi yang sangat agung di dalam sejarah. Taukah saudara berapa lama usia kedua lagu ini dalam sejarah? Saudara mengira semua lagu pujian itu sama? Lagu ini digubah oleh seorang musikus yang agung di Venezia, Italia. 300 tahun yang lalu. Pada waktu itu, dia pada zamannya, dia memimpin suara soprano yang paling baik, yang paduan suara soprano yang paling baik untuk mementaskan. Dia menemukan melodi yang dia temukan, yang tidak pernah ditemukan di seluruh dunia oleh siapapun. Oleh karena itu, pada waktu itu, para pemikir yang agung ketika mereka mau mendengarkan musik-musik yang indah, mereka harus mengendarai kendaraan dari Belanda, dari Jerman, ataupun dari Skotlandia, mereka harus pergi ke Venezia di Italia. Yaitu seperti sekarang kita mengendarai mobil saat ini ratusan kilometer. Mereka harus berkereta kuda. Beberapa hari lamanya, Dalam beberapa hari perjalanan dengan kereta kuda, barulah mereka bisa tiba di Venezia, Italia, baik itu dari Belanda, Jerman, Skotlandia, dan tempat-tempat lain di Eropa, untuk mendengarkan musik. Vivaldi dari sejak muda, rambutnya sudah berwarna merah. Maka orang-orang menyebut dia sebagai seorang biksu yang berlambut merah. Karena dia seorang hamba Tuhan, dia berkotbah, dan juga menyukai musik. Maka musik yang dia guba itu menjadi satu inspirasi di seluruh Eropa, di dalam dunia penggubahan musik. lagu yang terakhir yang saudara dengar tadi, kum sancto spirito. Sancto spirito, yaitu berarti roh yang kudus. Maka lagu musik ini sangat agung. Demikianlah melodi yang tadi dinyanyikan. Dengan empat nada digubah sedemikian rupa untuk membentuk lagu musik yang agung tadi. Vivaldi menenggalkan Venesia pergi ke ibu kota musik, yaitu di Viena. Tetapi sayang sekali ketika dia lanjut usia, daya kreatifitasnya itu sudah berkurang. Maka dia begitu sulit melewati hari-hari tuanya di Viena, kemudian dia meninggal. Kemudian ada seorang musikus yang sangat penting yang mendapatkan pengaruh dari dia. Dan akhirnya orang ini menjadi bapak dari musik modern. yang bernama Johan Sebastian Bach. Bach menenau pada waktu Bach lanjut usia. Dan dia mengenang kembali pengaruh yang dia dapatkan dari Vivaldi. Hatinya sangat bersyukur. Maka dia pun menggubah enam kentata. Dan dia menggubah musik seteru dengan pengaruh yang dia dapatkan dari Vivaldi. Apakah nama dari enam kentata itu? Yaitu mengenang Vivaldi. Mengenang Vivaldi. Kita sebagai manusia dalam dunia. Janganlah lupa kita mendapatkan pengaruh dari siapa. Allah bagaimanakah melalui siapa yang telah memberkati hidup kita ini? Biarlah kita mengenang mereka. Biarlah seumur hidup kita boleh menerangkan di mereka. Hari-hari kita di dalam dunia ini. Anugerah Tuhan melalui orang lain telah menggerakkan kita. Dan juga melalui kita menggerakkan yang lain. Maka sejarah boleh terus berlanjut. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini untuk kali yang terakhir kita akan membicarakan tentang Yesus dicobai. Mengapa merupakan yang terakhir kali? Mengapa kita belum berhenti setelah kita membicarakan ketiga pencobaan itu? Saya sebagai hamba Tuhan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya ingin mengungkapkan suara hati saya. Setiap tema dari Alkitab, saya bisa dengan sederhana menyelesaikannya. Tetapi setiap kali selesai menyampaikannya. Senantiasa timbul satu suara yang mengatakan tidak boleh berhenti sampai disini saja. Saya bertanya kepada diri saya sendiri. Mengapa setelah saya selesai menyampaikan masih belum boleh selesai? Bagaimana suara itu berkata kepada saya? Anda sudah lanjut usia. Mungkin Anda tidak lagi mempunyai kesempatan membicarakan tema ini lagi di kemudian hari. Apakah Anda khutbah-kutbahmu itu? Janganlah sekali-kali engkau merasa puas apa yang engkau sudah sampaikan. Jangan-janganlah melupakan sebagian hal. Maka saya tidak bisa mengakhiri tema yang saya telah sampaikan. Pergumulan hati yang seperti ini selamanya tidak pernah saya sampaikan kepada siapa. Hari ini saya mengumumkan kepada bapak, ibu, saudara sekalian. Dan juga berarti, Tuhan tidak mahu kita sembarangan melewati apa yang kita sudah dengar dan menganggap itu sudah berakhir. Dan juga kiranya Tuhan sekali lagi memberikan kepada kita apa yang kita belum dapatkan supaya kita kembali boleh menerima anugerah dari Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca lagi Injil Matius pasal kemudian. Kita mau melihat dimanakah keunikan yang sangat istimewa daripada bagian firman Tuhan ini. Mari kita membaca Injil Matius pasal 4. Maka Yesus dibawa oleh roh ke Padanggurun untuk Untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat ketiga, Lalu datanglah si Tuhan baik dan berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis membawanya ke kota Suci dan menempatkan dia di bubungan baik Allah. Lalu berkata kepadanya, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus berkata, Satan, Tuih kubah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, Nyalah iblis. Sebab ada tertulis, Engkau harus menyembah Tuhan alamu, Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Perhatikan kalimat selanjutnya. Yesus mendengar Yohannes telah ditangkap, Menyingkirlah ia ke Galilea. Injil Matius telah mencatat begitu lengkap sempurna ketiga tahapan pencobaan yang dialami oleh Yesus. Dan hal ini langsung terjadi setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Setelah selesai tiga pencobaan itu, Selanjutnya adalah Yohannes dipenjarakan, Dan seluruh proses ini, Memperlihkan kepada kita zaman itu betapa gelapnya, Begitu sulitnya mengerjakan pekerjaan Tuhan. Yesus baru berpuasa 40 hari 40 malam bersiap-siap untuk memikul tanggung jawab sebagai Mesias, Dan musuhnya datang berkata kepada dia, Jikalau engkau anak Allah, Perintahkanlah batu-batu ini untuk menjadi roti. Mengapa harus mendengarkan perintahnya? Karena Yesus sudah lapar, 40 hari sudah Yesus tidak makan, Dan itu justru saat dimana tubuhnya paling membutuhkan, Bapak Ibu yang kami kasihi, Ketika saat engkau paling membutuhkan, Yaitu saat dimana seowur hidupmu paling berbahaya, Mengapa manusia mencuri? Karena dia miskin. Mengapa manusia kompromi? Karena dia membutuhkan, Kebutuhan jasmani kita tidak bisa dinantikan, Ketika kita sudah begitu kelaparan, Apapun yang diberikan oleh siapapun kepada kita, Langsung kita ambil dan masuk ke dalam mulut, Apakah ini salah? Apakah manusia kalau makan itu salah? Bukankah manusia kalau makan itu karena membutuhkan? Siapakah yang menaruh kebutuhan di dalam diri kita? Allah yang menciptakan ke kita, Allah yang menaruh di dalam diri kita. Ketika saudara lapar, Saudara membutuhkan makanan. Ketika saudara merasa bosan, Saudara perlu pendamping. Ketika saudara membutuhkan pelampiasan nafsu seksualmu, Saudara membutuhkan seorang perempuan. Dan kebutuhan ini adalah fungsi mendasar dari yang manusia miliki. Fungsi ini bukan timbul dari diri kita sendiri. Tetapi Allah yang menciptakan kita, Yang menaruhnya di dalam kita. Maka engkau hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan kau tahu aku hanya sebagai manusia. Tuhan kau tahu aku membutuhkan. Tetapi ketika aku membutuhkan, Apakah engkau tidak memberikan kecukupan kepada aku? Ketika aku memenuhi kebutuhanku itu, Apakah engkau tidak mengertinya? Apakah engkau tidak mengerti, Apakah kebutuhan di dalam jasmaniku ini? Sangat sangat menaruhnya. Sangat sangat menaruhi kebutuhan ini. Yang menaruhi kebutuhan itu, Apakah engkau tidak mengertinya? Apakah engkau tidak mengerti kebutuhan di dalam jasmaniku ini? Allah itu penuh dengan anugerah yang berlimpah, Yang memberikan kecukupan kepada kita di dalam hal asas kita yang paling sulit. Seberapa banyakpun alasanmu itu, Seberapa banyakpun kualifikasi yang saudara miliki, Ada sebagian prinsip penciptaan Tuhan kepada manusia itu, Yang tidak bisa engkau lewati atau lampaui, Apakah prinsip itu? Ren huo zho, Bukan kau sebu. Yaitu manusia hidup bukan saja bersandar kepada roti. Ketika saudara melihat ada seorang perempuan sedang menggodamu, Bisakah saudara mengatakan manusia hidup bukan saja bersandar kepada nafsu seksualitas? Ketika saudara paling merasa lapar, Ketika saudara paling lapar dan paling masuk akal untuk mendapatkan makanan itu, Bisakah engkau mengatakan manusia hidup bukan saja bersandar kepada roti? Keberanian yang begitu tegas, Yang untuk bisa menolak semua godaan itu, Itu merasa satu keberanian yang begitu hebat. Keberanian seperti ini sangat susah, Tapi, Tetapi justru pada saat inilah bisa kelihatan apakah Anda sesungguhnya taat kepada Tuhan atau tidak. Apakah Anda sungguh-sungguh menjadi seorang manusia yang baik? Maka contoh bagaimanakah Yesus menolak pencobaan ini menjadi contoh yang terbaik bagi kita pula. Rahasia Yesus mengalahkan pencobaan, Sekalipun kita sepuluh kali lagi menyampaikannya masih tetap tidak terlalu jelas. Yesus bukan mengatakan sekarang aku tidak membutuhkan, Dan justru sebaliknya dia saat paling membutuhkan, Yesus tidak menolaknya dengan mengatakan aku tidak lapar, Karena sesungguhnya dia pada saat yang paling lapar, Ketika seseorang pada saat paling membutuhkan, Pada saat dia paling lemah, Dan tingkat keteguhan daripada kerohaniannya, Itu bisa dilihat dari keberanian dia untuk menolak godaan dan pengetahuan dia tentang Alkitab itu. Manusia hidup bukan saja bersandar kepada roti, Itu artinya aku tidak mungkin menerima pencobaanmu, Terlebih lagi aku tidak mungkin meragukan aku adalah anak Allah, Kita bersyukur kepada Tuhan, Semakin saya merenungkan semakin saya tergerak, Semakin saya merenungkan semakin saya merasakan keagungan dari Yesus, Apakah prinsip saya hidup dalam dunia ini, Bahwa Allah dengan firmannya mau membuat saya hidup, Dalam hal ini, Konfucius itu sangat jelas, Apakah yang Konfucius katakan, Tidak boleh hanya sesaat saja kita jauh daripada kebenaran, Karena manusia hidup, Setiap saat, Perlu kebenaran yang menopang hidup kita, Saya sangat memperkenalkan, Konfucius bisa mengerti kebenaran ini sampai sedemikian dalamnya, Di dalam ratusan filsuf yang ada dalam dunia ini, Saya hanya melihat satu orang saja, Yaitu Konfucius yang membicarakan hal ini sedemikian jelasnya, Kita hidup dalam dunia ini, Tidak bisa hanya sesaat yang singkat saja, Jauh daripada kebenaran, Apakah maksudnya kita jauh pada satu-satunya, Tidak boleh jauh daripada kebenaran pada satu saat saja, Sekejap mata pun tidak bisa meninggal kebenaran, Apakah artinya sekejap mata saja tidak boleh, Yaitu berarti ketika kita dicobai, Oh setanaku tidak mau pencobaanmu, Tetapi justru pada saat ini, Yang saya butuhkan bukan semuanya ini, Yang saya butuhkan adalah firman Tuhan, Berapa banyak pria yang jatuh ke dalam perangkap godaan dari perempuan, Berapa banyak pejabat orang-orang kalangan tinggi, Karena korusi mereka jatuh masuk ke dalam dosa, Pada saat itu, Yaitu saat di mana engkau harus ingat akan firman Tuhan, Ketika satu detik engkau jauh dari firman Tuhan, Maka pencobaan akan menelan seluruh hidupmu, Yesus sama sekali tidak mau menerima semuanya ini, Teladan dari Yesus, Adalah satu model selama-lamanya bagi umat manusia, Pelat teladan yang Yesus Kristus berikan kepada kita, Adalah kebenaran yang kita tidak mungkin dapatkan dari semua agamawan, Ataupun orang ilmuwan manapun seumur hidup kita, Setelah pencobaan pertama berakhir, Apakah setan berhenti? Apakah setan berakhir? Janganlah sekali-kali saudara mengira bahwa setan mudah sekali melepaskan semangat perjuangannya itu, Kemenangan saudara itu selamanya tidak akan berakhir, Setelah saudara mendapatkan kemenangan, Saudara ingin merayakannya, Justru pada saat itulah setan akan membawa saudara ke tempat yang lebih tinggi lagi untuk mencoba ini, Setan membawa Yesus masuk ke dalam kota suci, Ketika keranaan saudara mencapai pada puncak yang tinggi, Sudara mengatakan moralitas saya sudah mencapai kepada puncak menjadi teladan umat manusia, Setan mengatakan puncaknya itu adalah pada puncak tertinggi dari bubungan baik Allah, Allah mengizinkan kau menjadi pemimpin tertinggi di dalam gereja, Allah mengizinkan kau mempunyai posisi yang tertinggi di dalam kepenatuan, Apakah kau sudah melihatnya? Engkau itu penting, Tingkatan yang kau sudah capai, Yaitu tingkatan yang tertinggi di dalam kerohanian, Dan ketika setan membawa Yesus sampai ke bubungan baik Allah yang tinggi itu, Dia berkata kepada Yesus, Lihatlah ke bawah, Lihatlah ke bawah, Itu satu hal, Setan mengatakan, Jatuhkanlah dirimu ke bawah, Itu adalah hal yang kedua, Seseorang pada dunia usahanya pada puncak yang dia telah capai, Ketika dia mencapai puncak kerohanianya itu, Apakah yang setan katakan? Engkau boleh melakukan satu hal yang tidak dilakukan oleh orang pada umumnya, Engkau boleh melakukan sesuatu yang bisa mengagumkan banyak orang, Jatuhkanlah dirimu ke bawah, Jatuhkan diri ini adalah satu keberanian, Jatuhkan diri adalah mengambil risiko, Jatuhkan diri adalah satu prestasi yang luar biasa, Tetapi yang diberikan oleh setan, Dan yang Yesus terima, Justru keterbalikannya, Hai setan, apakah engkau kira engkau sungguh memimpin aku? Aku adalah dipimpin oleh roh kudus sampai ke padang guru untuk dicobai engkau, Sekarang engkau memimpin aku sampai ke hubungan baik Allah, Supaya aku mencobai Allahku, Pengalaman yang kau berikan kepada aku, Dan apapun yang kau berikan kepada aku, Itu yang melampaui, Dan melampaui pengalaman, Mengalami apa yang saya bisa alami, Yang supra-alami, Yang transcendental, Ini adalah satu tindakan yang sangat agung, Engkau minta saya menjatuhkan diri, Sekarang engkau membawa aku dari sisi pasif menjadi aktif, Ketika manusia dalam kehidupan yang pasif, Mereka semua tidak merasa puas, Ketika manusia masuk ke dalam lingkup yang aktif, Baru itu merangsang mereka, Ada sebagian pria bagaimanapun kita memperkenalkan wanita, Mereka tidak mau, Karena mereka merasakan, Kalau dia menikah dengan wanita itu, Karena engkau yang memperkenalkan, Dan mereka menjadi pasif, Maka bagaimanapun kalian memperkenalkan, Saya tidak mau, Karena saya adalah manusia, Saya mau berinisiatif, Saya mau melihat dan memilih sendiri, Ketika saya melihat seseorang yang memuaskan saya, Baru saya mengejar, Ketika saya melihat orang yang sungguh-sungguh saya sukai, Baru saya membuka mulut saya, Ini adalah harapan manusia berubah dari sisi yang pasif menjadi yang aktif, Setan sangat mengerti akan kelemahan dari sifat manusia, Setan lebih lagi mengerti apakah yang dibutuhkan dari kedalaman hati manusia itu, Maka setan mengatakan, Maka setan mengatakan, Engkau mendapatkan, Engkau dicoba, Engkau itu pasif, Tetapi sekarang aku katakan kepadamu, Engkau jatuhkan dirimu, Engkau menjadi aktif, Sudara perhatikan kalimat selanjutnya, Ketika setan mengharapkan Yesus secara aktif menjatuhkan dirinya, Dia masih belum berdaya membawa Yesus sampai kepada tahapan yang sungguh-sungguh aktif, Mengapa dikatakan demikian? Jikalau pada saat itu Yesus menjatuhkan dirinya, Yesus主动的跳是被动的行动, Yesus walaupun secara inisiatif dia jatuh, Tetapi itu merupakan tindakan yang pasif, Jikalau Yesus menjatuhkan dirinya dan tidak mati, Maka dia akan terkenal, Dia akan dipuji di seluruh Yerusalem, Ada satu orang yang bernama Yesus menjatuhkan dirinya dari bubungan baik Allah dan tidak mati, Seluruh dunia bertepuk tangan, Seluruh dunia menyambut kemuliaan dia, Apakah yang akan dikatakan oleh setan? Engkau menjatuhkan dirimu itu bukan aktif, Tetapi akulah yang memberi jatuhkan, Engkau menjatuhkan diri, Maka meskipun dalam sisi yang aktif, Dia tetap menerima hal-hal yang membuatnya menjadi pasif, Banyak orang yang tidak mempunyai pengalahan terhadap hal ini, Sekalipun mereka dalam proses perbuatan dosa yang mereka lakukan, Mereka selalu menganggap diri mereka itu begitu hebat, Anda pergi berjudi, Anda mengira diri Anda begitu hebat, Ketika Anda mengira dirimu begitu hebat, Ketika Anda menghadapi pencobaan, Anda mengira Anda begitu hebat, Tetapi Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang diganggu oleh setan, Saya kurang fasilitasi, Tetapi saya mengharapkan setan bisa mengerti, Apa yang ingin saya ungkapkan dari kedalaman hati saya, Setan jauh lebih berpengalaman dari saudara, Tidak seorang pun karena kepintarannya bisa melampaui semua kelicikan kepintaran daripada si setan, Karena Alkitab mengatakan seluruh dunia ada di dalam tangan si jahat itu, Maka ketika Anda melakukan perbuatan dosa, Anda mengira Anda paling pintar dan paling hebat, Maka sesungguhnya engkau sudah masuk ke dalam perangkap si siasat dari si setan, Maka pencobaan yang kedua yang setan berikan kepada Yesus, Itu adalah satu tipu muslihat yang lebih tinggi daripada pencobaan yang pertama, Maka Yesus pun bisa melihatnya dengan jelas, Setelah ditolaknya pencobaan yang kedua, Apakah setan berhenti? Tidak Dia membawa Yesus sampai ke satu gunung yang sangat tinggi, Sudah barang tentu ini bukan gunung Himalaya, Karena disini tidak dikatakan gunung yang tertinggi di dunia, Disini hanya dikatakan membawa Yesus sampai ke satu gunung yang sangat tinggi, Mungkin adalah gunung yang paling tinggi di daratan Israel, Dan tidak dikatakan nama dari gunung tersebut, Dan itu cukup yang Yesus melihat, Tetapi pada waktu itu sudah cukup memperlihatkan Yesus segala kerajaan dan kemegahan dunia yang bisa dia lihat dari tempat itu, Dan untuk pencobaan yang terakhir dengan satu kalimat setan mengungkapannya, Jikalau engkau sujud menyebabkan kepadaku, Maka aku berikan semuanya ini kepadamu, Betapa mengerikannya tipu muslihat yang terselubung di dalam pencobaan ini, Hanya hikmat dan kepintaran daripada Allah-Allah yang bisa melihat tipu muslihat yang mengerikan yang diberikan oleh setan, Lalu apakah Yesus mengatakan, Anda engkau mencoba aku dengan seperti cara ini, Aku bisa melihat dimanakah tipu muslihatmu itu sesuatu, Tetapi satu kalimat pun Yesus tidak menjawabnya dari hal itu, Mengapa demikian? Karena orang yang berhati jahat tidak setimpal Anda berbincang dengan dia, Orang yang mencobai saudara, Saudara tidak perlu untuk berdiskusi apapun dengan dia, Karena mereka tidak layak, Posisi saudara itu terlalu terhormat, Anda adalah anak Allah, Janganlah anak-anak melupakan melalaikan posisimu yang begitu terhormat, Kemudian Anda melepaskan kemuliaanmu, Berdiskusi dengan orang-orang yang rendah, Rendahan seperti ini untuk hal-hal yang tidak semestinya kau lakukan, Hai orang Kristen waspadalah untuk satu hal, Allah telah menunjukkan, Menjelaskan kepada engkau, Untuk hal-hal yang benar yang kau harus lakukan, Allah telah menyatakan prinsip yang pasti, Untuk apa yang kau harus lakukan, Jadi, Maka tidak perlulah Anda berdiskusi apapun dengan si setan, Seringkali kita merasa diri kita begitu rendah hati, Maka ketika kita merenungkan apakah kita harus melakukan atau tidak, Maka kita menganggap kita harus rendah hati dan berdiskusi dengan orang lain, Kalau tindakan ini sekalipun sudah saya lakukan, Kerugian apakah yang akan saya alami, Tindakan yang seperti ini dalam dunia ini, Apakah melenggar kehendak Tuhan, Dengan siapa engkau berdiskusi, Anda berdiskusi dengan orang yang menentang kepada Tuhan, Mengenai hal-hal yang engkau tidak semestinya lakukan, Mengapa engkau tidak mempertahankan dan meneliti dengan sungguh-sungguh kebenaran daripada Tuhan itu, Alkitab mengatakan, Hendaklah engkau meneliti apakah itu kehendak Tuhan, Tidak perlulah dalam segala hal engkau berdiskusi dengan orang dunia, Terlebih lagi, Engkau tidak sepatutnya berdiskusi dengan setan untuk hal-hal yang tidak boleh engkau lakukan, Usulan yang diberikan setan kepadamu, Dan rencana yang setan buat untuk dirimu, Selamanya tidak akan jauh daripada niat jahatnya, Karena dia adalah si pencoba manusia, Dia adalah si penentang Allah, Dia adalah si penghormat kudus, Dan ketika esensi ini, Sepenuhnya tidak ada motivasi yang murni, Sepenuhnya tidak ada kebajikan yang esensial, Maka ketika engkau berdiskusi dengan dia, Pasti engkau akan masuk ke dalam perangkapnya, Dan pasti engkau akan gagal, Dan ketika engkau berdiskusi dengan dia, Pasti engkau akan diperalat, Maka apakah reaksi daripada Yesus terhadap pencobaan yang ketiga ini, Sama sekali tidak kompromi, Sama sekali tidak berdiskusi, Yesus dengan penuh ketegasan dan keyakinan mengatakan satu kalimat, Setan undurlah daripada ku, Engkau harus kenal dengan jelas siapa kami, Kenal dia adalah si penentang, Adalah yang menentang kehendak Tuhan, Dengan orang yang menentang kehendak Tuhan, Tidak ada hak apapun kita boleh berdiskusi dengan dia, Ini dalam seluruh Alkitab ini, Di dalam empat Injil, Sama sekali engkau tidak pernah melihat Yesus berdiskusi apapun dengan Judas, Yesus tidak pernah berunding apapun dengan Judas, Bahkan murid yang paling agung, Yesus juga tidak kompromi, Yesus juga tidak berkompromi, Kalimat apakah yang Yesus pernah sampaikan kepada para murid, Yaitu yang paling tidak berkompromi dan paling keras, Bagaimana dengan kamu? Kamu harus mengontok serius mereka Mereka주세요 Selama bahkan Yesus tunerta Apa kata cua kali yang paling keras terkakskan, Yang Yesus mampaikan kepada muridnya? kalimat yang paling keras yang Yesus ucapkan itu disampaikan kepada Petrus Yesus berkata kepada Petrus Petrus adalah Petrus Petrus bukan setan setan bukan Petrus bagaimanakah mungkin menganggap murid sebagai setan jika hari ini murid saya misalnya saudara Stephen di hadapan orang banyak saya mengatakan setan undurlah daripadaku dia langsung meninggalkan sekolah teologi dan dia kembali ke Tiongkok dia sekolah teologi disini mengapa pandeta Stephen memanggil dia sebagai setan tetapi demikianlah Yesus mengatakan mengapa demikian waktu itu murid yang terbaik dan dia bisa diperalat oleh setan tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya bagaimanakah kita mengetahui bahwa Petrus itu diperalat oleh setan yaitu Petrus tidak mengerti prinsip ketika Yesus dengan sepenuhnya taat untuk melakukan kehendak Tuhan itu Yesus pernah mengatakan tiga kali dia mau pergi ke Yerusalem dia mau pergi ke Yerusalem dan dia mau pergi ke Yerusalem tetapi kali ini ketika Yesus menerangkan anak manusia harus ke Yerusalem ada yang mau mengkhianati dan aku akan diserahkan ke tangan orang aku akan disalibkan demi manusia dalam dunia aku akan dibunuh dan mati di atas Golgotha hal ini sama sekali berbeda dengan Kristologi yang dia terima pada hari-hari biasanya dengan selesai Yesus adalah Yesus yang akan membawa saya masuk ke dalam kemuliaan surga 我的 Tuhan adalah Mesias yang mulia aku mengikut Tuhan adalah masa depanku begitu serah begitu mulia dan begitu lanjut jikalau jauh sebelumnya aku tahu bahwa masuk ke dalam sekolah teologi akhirnya akan dibunuh bahkan Tuhan ku pun akan dibunuh maka jauh sebelumnya pasti aku akan memputuskan tidak sekolah ke dalam sekolah teologi jadi pada hari itu Petrus sangat terkejut dia begitu tertengah mendengarkan kalimat yang Yesus sampaikan apakah reaksinya reaksi yang dia keluarkan adalah kesalahan Kristologi yang dia miliki apakah artinya kalimat ini orang yang sudah lama percaya kepada Yesus tapi pengenalannya terhadap Yesus itu sama sekali sudah salah Sudara mengatakan bagaimanakah kita tahu bahwa Kristologi yang Petrus miliki itu salah Petrus mengatakan Oh Tuhan kau tidak boleh disalibkan Oh Tuhan hal ini sekali-kali tidak akan menimpang kau engkau begitu taat kepada kehendak Allah bagaimanakah mungkin engkau ditangkap oleh musuhmu dan disalibkan Oh Tuhan kau tidak boleh melakukannya seperti ini bagaimanakah kalimat ini diungkapkan dalam terjemahan bahasa Jerman dalam Alkitabnya dia mengatakan Oh Yesus janganlah seperti ini engkau harus mengasihkan dirimu bagaimanakah mungkin engkau disalibkan saya sangat heran terkejut kalimat Petrus itu terkandung hal ini engkau mengasihi gurumu engkau mengasihi gurumu engkau tidak mengharapkan gurumu itu dibunuh engkau mengharapkan gurumu bisa mengasihi dirinya oh Tuhan kasihanilah dirimu apakah engkau yang seringnya taat kepada kehendak Allah engkau akan mati begitu tragisnya oh Tuhan hal ini tidak boleh menimpa engkau oh Tuhan kasihanilah dirimu bapak ibu yang kami kasihi ketika saudara menderita saudara mempunyai satu perasaan yang mengasihi diri apakah saya harus menderita seperti ini apakah saya harus sakit seperti ini apakah hubungan suami istri kami ini harus melalui hal-hal yang begitu sulit apakah Allah demikian mengizinkan anak saya mati begitu tragisnya apakah sedemikian saya melalui Tuhan akhirnya saya akan mendapatkan kanker ketika umat kudus menderita maka perasaan untuk mengasihi diri pun akan muncul dan inilah pekerjaan setan tetapi jika kehendak Tuhan adalah supaya Anda menderita tidak perlu mencari tidak perlu mencari dan mencari dan mencari tidak perlu mencari tidak perlu mencari dan mencari maka janganlah sekali-kali engkau dengan kelancaran maka saudara berkata kepada dirimu saya mau menyalipkan tubuhku di atas kayu salib bagi saya dunia itu sudah disalibkan di atas kayu salib bagi dunia saya sudah disalibkan di atas kayu salib seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika dia menderita dia tidak akan mengasihi dirinya lalu apakah kalimat yang Yesus sampaikan kepada Petrus terhadap sikap dia yang menentang penderitaan Kristus dengan satu kalimat setan undurlah daripadaku pada waktu itu murid yang terbaik menjadi setan yang paling mengerikan mengapa demikian karena dia sedang menentang Kristus untuk melakukan kehendak Allah bapak ibu yang kami kasihi ketika saudara sedang melakukan kehendak Allah orang yang paling kau kasihi menentang saudara bisakah anda melihat dia sebagai setan sebagai musuh Allah semakin kita merenungkan kerohanian dari Kristus semakin kita ketakutan dan gemetar karena inilah tingkatan yang paling sering dicapai oleh manusia maka dalam pencobaan yang ketiga Yesus bersikap demikian tidak ada kalimat apapun yang dia sampaikan dia hanya mengatakan setan undurlah dan terhadap setan sama sekali dia tidak mempunyai perbincangan apapun diskusi apapun ataupun kompromi apapun dengan dia ketika saya merangkumkan ketiga pencobaan ini saudara perhatikan di dalam pencobaan ini di satu sisi adalah anak Allah Yesus Kristus yang melakukan kehendak Allah di sisi yang lain adalah setan yang mau anak Allah meragukan posisinya di satu sisi adalah anak Allah yang berjalan di dalam jalan kekekalan di sisi yang lain adalah penghulu malaikat yang dari awalnya tidak mau menyebab kepada Yesus ketika terjadi kedua kekuatan yang tidak bisa ada pada waktu yang bersamaan mereka saling bertentangan posisi daripada Yesus itu kekal tetapi sekarang untuk sementara dia di dalam dunia kesementaraan kegagalan daripada setan itu adalah kekal adanya tetapi untuk sementara dia menguasai seluruh dunia dan sifat yang licik sifat paradoksikal seperti ini jarang sekali orang bisa melihat banyak orang Kristen yang tidak melihatnya tetapi hari ini saya membawa Bapak Ibu ke dalam titik yang paling penting Yesus受 sitan的地位是暂时的 posisi Yesus dicobai itu adalah sementara satan deseng的地位也是暂时的 posisi setan mendapatkan kemenangan itu juga sementara justru dalam kesementaraan ini kita terlalu berbahaya ketika saudara paling miskin tahukah saudara bahwa masa kemiskinan itu akan berlalu ketika saudara sakit keras kena kanker tahukah saudara bahwa masa yang kau alami itu akan berlalu kegagalan kita adalah ketika kita menderita dan kita tidak tahan lagi menerimanya itu akhirnya kita kompromi apakah posisi setan ketika dia mencoba Yesus dia adalah yang gagal secara kekal tetapi untuk sementara dia menguasai apakah posisi Yesus ketika dia dicobai dia adalah yang berkemenangan secara kekal tetapi untuk sementara dia menginkarnasi menjadi manusia dia berada pada posisi sebagai manusia untuk sementara dia lebih rendah sedikit dari malaikat dan dia akan berhadapan dengan setan yang akan gagal dalam kekekalan tetapi untuk sementara setan menguasainya apakah saudara bisa melihat tahapan seperti ini apakah saudara melihat sisi pentingnya dari hal ini apakah saudara melihat sisi krisisnya dari hal ini Yesus sudah melihat dengan jelas semuanya ini bagaimanapun kau menguasai dunia itu hanya sementara bagaimanapun sulitnya aku menderita itu juga hanya sementara mutlak dalam penderitaan yang sementara ini aku tidak akan kompromi kepada engkau aku mutlak di dalam kebutuhan secara jasmani ini kompromi untuk menerima pencobaanmu maka reaksi daripada Yesus terhadap pencobaan dari setan adalah tidak, tidak, dan tidak apakah posisi kita hari ini apakah cara kita hari ini apakah reaksi kita kepada setan oh bolehlah ikuti caramu sementara jatuh juga tidak apa tidak boleh bagaimanapun juga kekekalan saudara itu harus saudara pegang dengan erat yang sementara ini memang engkau harus bertahan kalau saudara tidak mau sabar di dalam penderitaan yang sementara maka engkau akan kehilangan anugerah yang kekal dan kalau engkau tidak mau bertahan di dalam penderitaan yang sementara ini maka demikian engkau akan membuang semua anugerah yang kekal itu inilah yang disebut sebagai hak kesulungan yang dicatat dalam Alkitab mengapa Esau gagal karena Esau mengharapkan untuk sementara mendapatkan semangkuk kacang merah dia lupa dia adalah anak sulung dalam Alkitab anak sulung itu sangat penting dua kali lipat anak sulung akan mendapatkan berkat dari Tuhan status anak sulung ini tidak boleh digantikan ditukar dengan apapun karena Alkitab mengatakan Esau menjawab apakah artinya hak kesulungan aku mempunyai hak sebagai anak sulung aku begitu lapar sekarang aku terlalu haus melihat semangkuk kacang merah yang begitu wangi dan manis harum yang begitu menarik dan menyenangkan dan kelicikan dari Yaakub bertanya kepada dia apakah kau mau minum kacang merah ini atau secara gratis aku berikan kepadamu aku tidak perlu membayar lalu mengapa kau memberikan kepadaku asalkan kau memberikan hak kesulunganmu kepadaku aku akan memberikan kacang merah ini kepadamu Esau mengatakan apakah gunanya hak kesulungan ini pada saat ke sekarang aku paling membutuhkan hak kesulungan sama sekali tidak berarti baik aku berikan kepadamu demikianlah tukar menukar itu terjadi tidak disangka setelah kalimat ini diucapkan posisinya di tengah-tengah Israel itu selama-lamanya telah kehilangan apakah itu mengerikan hari ini kita setiap minggu ikut kebaktian apakah sudah mengatakan menghamburkan waktu setiap minggu datang mendengarkan kotbah apakah manfaat yang didapatkan yaitu seumur hidup tidak boleh kehilangan hak kesulungan demi nama inilah aku melayani Tuhan sudah 67 tahun demi hak kesulungan inilah aku pasti tidak akan konfirmasi dan gerakan reform ini terus harus dijalankan hari ini saya tidak bisa menyelesaikan ketiga pencobaan ini dari awal saya mengatakannya sekali lagi terhadap si setan Yesus sama sekali tidak ada kompromi sama sekali tidak ada diskusi atau perundingan hai setan undurlah daripada selama-lamanya telah diputuskan hubungannya selama-lamanya tidak ada perundingan karena aku mutlak tidak memberikan posisiku yang kekal untuk sementara engkau mendapatkan manfaat itu saja saya memohon Tuhan memberkati tradisi daripada gereja reform Injili dan semangat daripada gereja reform Injili dan biarlah dalam proses pembelajaran daripada mahasiswa sekolah teologi ini kita terus akan menyampaikannya waktunya akan tiba segala sesuatunya itu akan berubah kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kita Bapak Ibu yang kami kasihi tiga kali setelah pencobaan ini berakhir setan tidak lagi mempunyai cara sama sekali dia tidak berdaya dia hanya bisa meninggalkan Yesus di bagian Alkitab yang lain mengatakan untuk sementara dia meninggalkan Yesus mengapa demikian? karena dia masih belum patah hati dia tidak mau sepenuhnya menjadi kompromi dia pasti mau membuat Yesus gagal bagaimanakah dengan Yesus? juga mutlak tidak kompromi apakah akibatnya? setan terpaksa menyalakan Yesus di atas kayu salib di kesementaraan ini engkau pasti harus gagal aku pasti harus melukai tumitmu karena ini adalah nubuat daripada Allah bahwa keturunan dari perempuan dan keturunan daripada ular akan saling berseteru dan tidak mungkin akan diubahkan maka harga yang dibayar oleh Yesus yang terakhir adalah dia dibunuh di atas kayu salib dan dia telah mengalahkan semua tipu muslihat daripada setan kita bersyukur kepada Tuhan jikalau hari itu Yesus menyembah kepada setan dan hari ini saya tidak perlu begitu sulit untuk mengabarkan Injil dia bilang, kenapa? kenapa? kenapa itu adalah setan? dia bilang, kenapa? saya ingin mengatakan apakah sebabnya? saya ingin mengatakan karena jikalau Yesus menyembah kepada setan maka seluruh dunia menjadi orang Kristen di seluruh gereja tidak perlu lagi mengabarkan Injil tetapi gereja apakah gereja itu? adalah kita menyembah kepada Yesus tetapi itu adalah Yesus yang menyembah kepada setan itu adalah gereja yang dimana kita menyembah Yesus dan Yesus menyembah kepada setan sifat aktif kita pun berubah menjadi yang pasif penyembahan kita kepada Kristus pun akhirnya menjadi gagal total karena Kristus yang disembah oleh seluruh orang Kristen dalam dunia adalah Kristus yang menyembah kepada setan gereja seperti ini adalah gereja yang gagal kita lebih baik dianyaya kita lebih baik menderita kita lebih baik disalibkan dan mutlak kita tidak mau menyebab kepada setan dan kita meneladani Tuhan Yesus Kristus kita dan mutlak dia adalah Allah yang tidak menyebab kepada setan kita bersyukur kepada Tuhan karena anak Allah mutlak tidak mau menyebab kepada setan dengan demikian kehendak Allah yang kekal mau semua malaikat menyembah kepada Yesus itu pasti akan digendapi hari ini saudara telah mendengarkan rahasia yang paling besar di dalam alam semesta ini yaitu seluruh malaikat akan menyembah kepada Kristus kalimat ini bukan ditemukan oleh seorang penyair yang terkenal daripada Inggris John Milton biarlah semua malaikat menyembah kepada Kristus karena di kemudian bagian dalam Alkitab Wahyu Pasal 19 mengatakan setan tidak bisa menjadi raja Kristus akan menjadi raja sampai selama-lamanya di dalam pahanya tertulis dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dia adalah raja di atas segala raja kiranya segala kemuliaan kembali kepada Tuhan sampai disini hari ini demikianlah kita mengakhiri khutbah tentang Yesus dicobai sampai hari ini setelah ini yang saya akan bicarakan adalah panggilan Tuhan yang tercatat dalam Alkitab ketika Allah memilih manusia panggilannya akan sampai kepada kita maka orang itu akan merespon akan meninggalkan posisinya yang semula dan berjalan di atas jalan kehendak Tuhan sampai disini hari ini kami bersyukur untuk firmanmu yang hidup Tuhan betapa dasyat peperangan rohani yang harus kami hadapi betapa mengerikan sesungguhnya perjalanan iman hidup kami sebagai anak-anak Tuhan kami diingatkan oleh firmanmu pagi hari ini iblis tak pernah tinggal diam iblis selalu ingin merampas iman kami kasih kami pengharapan kami di dalam Tuhan oh Tuhan kami tidak kuat kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang sudah menang di dalam pencobaan biarlah kami bersandar hanya di dalam Tuhan selantiasa memandang kepada Tuhan Yesus kiranya Tuhan jauhkanlah kami daripada pencobaan supaya kami tidak jatuh kami tidak tersesat kami tidak tertipu oleh tipumu selihat iblis kiranya berkati firmanmu di dalam hati dan hidup kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kami berdoa Amin